Halo guys, kembali lagi di RMA TV. Kali ini aku mau vlog tur Masjid Raya Sezayet di Solo. Masjid ini merupakan replika dari Masjid Sezayet yang ada di Uni Emirates Arab. Dengan 4 menara menjulang dan 1 kubah utama, dikelilingi oleh 81 kubah-kubah kecil. Ukuran Masjid Sezayet di Solo ini lebih kecil dari ukuran asli masjid yang ada di Uni Emirates Arab. Untuk area serampil masjidnya, ini identik dengan ornamen masjid yang ada di Timur Tengah. Dengan dominasi warna putih tulang dan emas dengan pilar yang menjulang tinggi. Masjid Sezayet ini baru diresmikan secara umum beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita tur dari halaman area masjid ini. Di sini ada beberapa tempat untuk berhudu dan juga tempat duduk santai dikelilingi dengan pohon-pohon kurma. Ini adalah area halaman tengah dari Masjid Sezayet. Area tengah ini identik dengan masjid-masjid yang ada di kawasan Timur Tengah. Juga beberapa masjid besar di Indonesia menggunakan konsep yang sama seperti Masjid Istiklal dan juga Masjid Kubah Mas di Depok. Di depan sana, tepat di bawah kubah besar masjid adalah area utama dari Masjid Sezayet ini. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam area masjid. Area ini biasanya dibuka hanya pada jam waktu sholat. Setelah selesai, pedugas akan menutup kembali akses masuk ke dalam area masjid. Jadi, untuk para wisatawan yang ingin mengunjungi masjid ini lebih baik datang mendekati waktu sholat agar bisa masuk ke dalam area masjid. Ini halaman samping masjid yang bisa dipakai jamaah untuk bersantai sembari menunggu waktu datangnya sholat. Dan juga disediakan tempat berwudu karena tempat berwudu dan toilet masjid ini ada di area underground di mana nanti kita akan melihat ke sana. Setelah ini, kita akan masuk ke area dalam masjid. Karena sudah waktunya sholat dan kita sekalian lihat interior dari masjid ala daerah timur tengah ini. Nah, ini aku sudah ada di dalam area masjid. Untuk area dalamnya cukup luas, kurang lebih bisa menampung lebih dari 2.500 jemaah, terutama untuk jemaah salat jumat. Dan seperti inilah interior dari masjid raya Sheikh Zayed Solo. Area dalam masjid ini ada 2 lantai, biasanya lantai atas itu untuk jemaah perempuan. Dan di bawah ini adalah untuk jemaah laki-laki. Kalau malam, area interior ini jauh lebih mewah lagi dikarenakan cahaya dari lampu yang ada pada tinding-tinding dari masjid ini. Juga bisa menambah kehusukan jemaah dalam peribadah tentunya. Setelah ini, kita coba lihat area untuk berbudu dan toilet yang ada di dalam masjid ini. Untuk letaknya, dekat dengan area masuk masjid dan terletak di bawah tanah. Untuk aksesnya bisa mengundangkan tangga dan juga disiarkan lift untuk memudahkan jemaah. Masjid ini betul-betul memiliki corok timur tengah di seluruh bagian masjid. Hingga ke area toilet dan tempat wudunya juga sangat bersih dan mewah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk area wudu dan toilet pada masjid ini dipisah. Sebelah utara adalah untuk toilet dan sebelah selatan adalah untuk tempat berwudu. Sekian dulu vlog tour masih terayah saya Zayad Solo. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like videonya, komen, dan juga subscribe NMA TV. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like videonya, komen, dan juga subscribe NMA TV.